Intro Yang biasa, yang paling gue gak make sense adalah Pernah sekali adalah waktu itu gue udah tidur nih, kadang udah jam 2 malam juga Terus tiba-tiba tuh kayak bel rumah gue tuh bunyi, ting-tong, ting-tong, exactly bunyi Gue kayak, oh ada tamu kali ya, gue bilang gitu jam 2 Karena kan memang, ya mungkin kadang saat pemkomplek rumah gue Kadang suka lupa ngasih barang, ngasih paketan buat gue Misalnya kalau ada barang-barang yang dateng gitu kan Gue dateng, gue keluar, kucuk, kucuk, kucuk Set, gue buka pintu, gak ada orang Oke, mungkin kayak maksudnya mungkin orangnya udah mencet Tapi pergi gitu aja, gak jadi pergi, gak jadi dateng kali ya gitu kan Gue mencoba untuk gitu Tapi selang 10 menit kemudian belnya bunyi lagi Belnya bunyi lagi, gue langsung buru-buru ke depan Maksudnya biar gue ngeliat itu siapa gitu, taunya gak ada orang Dan hasil besok paginya gue langsung cabut bel gue, langsung gue matiin bel rumah gue Gue gak pake bel rumah lagi, karena gue takut, nek Takutnya maksudnya, itu hal yang gak paling make sense menurut gue Kenapa bel gue kok bunyi gitu loh, padahal gak ada orang gitu Memang, kadang-kadang tuh memang gue kan tinggal sendiri nih, kadang-kadang kan pulang jam 2 gitu loh Kadang-kadang pulang jam 2, jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu loh, waktu masih gelap gitu Kadang-kadang gue bangun, gue masuk ke kamar Biasanya tuh ya, gue tuh sering banget denger tuh kayak ada yang geser kayak gini nih Kayak gitu-gitu Persis bunyinya kayak begini Persis bunyinya kayak begini Tapi begitu gue udah lama-lama, maksudnya udah berapa kali denger Gue anggap itu mungkin kayak, ah mungkin itu tetangga lagi geser kursi kali Tapi kok sampe masuk, kok gondoran pendirumah gue gitu loh Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya